Ketika Yaduk Dari mana kalian? Tamparah-tamparah Hei emar oe Hei doang Ireland doang tuh Ireland doang tuh kebiasaan orang-orang udah masuk dia masih itu ngobrol-ngobrol sama cewek-cewek di luar Gak ada tertip-tertipnya toilet Gak tadi-tadi eh Doro gak boleh marah-marah sapa dulu dong memirsa dirumaaah Makanya bisa biasa gak ya? Makanya bisa biasa gak? Ini acara di contoh Asia Pasifik loh Iya tau kalo itu masanya Obama atau sering nonton ini Oh iya bener Oh iya bener Penonton! Penonton yang mana sih? Nama uang 100 ribu Penonton! Terima kasih dengan saya artis paling favor atas Penonton! 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 números ini tidak spesial karena saya kedatangan tamu yang jadwalnya emang susah bangetuti Saya padetkan Padet banget Gak tau padet atau emang gak mau hadir di Genbiso Imah atau gimana Pokoknya tamu hari ini songong banget Iya tapi wajar sih kalau dia songong Kenapa emang ini? Secara dia masih muda terus dia ganteng Ganteng Hei 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 Yang saya omongin bintang tamu Bukan bintang tamun Ganteng Ganteng Terkenal Terkenal Single Single Katanya single Katanya Tapi pintang tamunya kita satu ini Apa apa nanti kamu kalau hujan Sama aku aja aku naik mobil kok Bisa aku anterim ulang Udah ya gapapa Kamu putri kan namanya kan Pas banget kamu bisa jadi putri di hati aku Kamu kerjanya di transv ngapain sih? Katanya bulung-bulung kabel ya Wah Sekretaris Eh Ben Doro Doro lagi kekurangan uangnya Kenapa sih? Ini buka tempat refleksi di sini Hai ganteng-ganggu dong nih lagi acar apaan sih keluarga koming kenapa lucu belum seberapa keluarga Farhat Abbas terus yang dideketin sama Billy kirim salam sama ini putri si Billy lagian lu juga sama enggak gue enggak ada buka jomblo-jomblo kamu bener nama Billy Bilih kan masih kere tapi lupa carin keren udah udah ngobrol oke bibir sih eh sini-sini-sini cipikat-cipikat masalah putri 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 ini hujan di luar aku nanti kamu naik sama aku aja naik mobil enggak akan kehujanan tenang aja aku naik ojek oke mau duduk dulu duduk duduk kenapa caka udah berubah ya sudah nggak pernah dateng ke acara ini jangan lihat kemarin adik gue dateng ke sini ya Iya sini dideketin sama Bilih juga kemarin nelfon ke acara ini tapi susah yang susah iya gue nelfon udah halo 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 tapi nggak bisa ada suaranya emang nggak bisa bunyi enggak bisa dong ya udah yuk sudah mau duduk soalnya jadi semuanya harus duduk yuk geser-geser ya bangku-bangku ini kejauhan sini yuk kalau kamu belum jokong Dara mau juragan mau duduk iya ya wes tapi nanti aja deh setelah saat ini tetap bisa so banget Sampai jumpa lagi 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 Lagi susah mungkin kadang-kadang kalau dengan kata-kata tuh memang agak susah mungkin dengan lagu bisa serius serius jadi mau beneran ayam bercanda ya ayam bercanda ya ya udah gimana kalau kita dengerin Raffi nyanyi dulu nyanyi dulu aku tadi mau main minum dulu jangan-jangan dinyalain playbacknya jangan dinyalain nyanyi cek baru perjalanan kisah cinta setiap kali saling menyakiti tidakkah terfikir betapa nanti bila selalu terulang kembali baiknya kita akhiri semua aku bukan ramah kau bukan sinta kita diciptakan sangat berbeda tidakkah terfikir betapa gelapnya hati bila selalu terulang terulang kembali teman gue itu manis itu yang ya na-ti ku baiknya kita akhiri semua aku bukan ramah kau bukan sinta Jisah 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 kalau ibu-ibu gigi ulang tahunnya tanggal berapa ibunya tanggal namanya April 6 April masih lama pengorbanan Raffi Ahmad untuk gigi ini luar biasa enggak enggak ada enggak ada lu bilang enggak ada Raffi pergi bela-belain ke Bali untuk nyusul gigi berangkat pagi pulang sore sampai pamit YKS nggak berangkatnya ke situ karena menemuin gigi nggak tahu enggak tahu enggak tahu ketemu enggak pokoknya dia bila-bila in waktunya dia enggak syuting sampai dari pagi sampai malam untuk nemui gigi di Bali itu bilangnya mau dia bilang sekalian mau lo bilang waktu mau lihat apa gitu enggak enggak itu itu niatnya kau gitu tahu baru tahu sampai syuting di ini di cancel semua baru tahu dia cuman nanya lagi di Bali iya lagi di Bali gitu terus ya udah deh gue mau sekalian lihat apa lu bilang vila apa-apa gitu alesan tahu alesan berapa liat vila utangnya masih banyak tapi saya juga ragu-ragu apa lagi kayaknya kan emang bener-bener serius gitu ama gigi tapi enggak kalau karena saya juga masih punya cewek yang kabarnya sempat deket juga sama Raffi Halo ini dia Esteliden Halo yaa 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 bersama sahabat-sahabat Raffi sama Toren hai teman-teman Hai halo gigi ya mungkin ya mungkin boleh di sebelah sana di mana ya jalan menikah nilai jadi di tengah kali ya ini mas yang mas gandong mas gandong sahabat dekatnya Raffi Ahmad nah tapi sebelum ke sahabat ke esteliden dulu diketin nama Raffi khusus akhir-akhir yang jangan buka ya udah ya udah ini mau acara mau bantuin atau ngancurin lakuin lah, kan kamu tau saya, kamu temen ga percaya lah gue aja hampir sekarang ga percaya silahkan sayang pernah dideketin gak lamar hati biasa aja sih biasanya gimana dia tuh ada temennya aku yang diem dulu bisa diem gak lakak, yang dijawab, yang tanya siapa ya marah aja kalau gigi yang sedih dia, panggung diem giginya kan lah gigi langsung diem gigi tolong diawasin dulu biasa aja sih ya, gak terlalu deket biasa aja, nah mungkin ini kedua temen Raffi tau yang gak biasa ini Raffi ini seperti apa, karena katanya kedua sahabat Raffi ini tau banget tentang Raffi bagaimana Raffi mendekati wanita wanita gak usah kedap kedipin gak usah takut di ancam saya gak usah tanah aja dipecat kerja sama saya jujurnya emang ini pegawai bukan ikan sahabat iya 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 mau gomah silahkan dipeperkan aja iya dari siapa yang paling bawah yang lebih lama kenal siapa? Gading ya? iya yang lebih kenal lama-kenal sama Raffi siapa? kebetulan yang lebih kenal lama Raffi lebih baik Pak Rajiv yang jelasin iya gimana Raffi kalau deketin sewek terutama gigi aduh yang paling susah kayaknya Raffi banget kayak pengusaha lo eh Raffi lo jangan ngecingin mereka mereka pengantin baru lah berdua pengantin baru Pak Rajiv gimana? Raffi itu deketin gigi itu terlalu serius terlalu serius? terlalu serius? pengorbanannya banyak cancel shooting yang penting jalan sama gigi berarti hati-hati nih kalau Raffi nggak pernah bisa makanya udah di cancel dia mah nggak tahu nonton konser nonton konser apa? gimana? itu kan banyak Yofi Yofi oh ini kan konser cinta loh Yofi tapi dengerin lagu Yofi tapi dia inget mantan nih gimana terus apalagi pengorbanan Raffi untuk deketin gigi iya tapi jadi enak gara-gara lo begitu-begitu mulu enggak ngeliat dua mereka tuh kayaknya mencet banget ini dua juga lojub banget coba Raffi, ada cerita lagi? pengorbanan lain katanya ada lagi Noro selain itu ada dari semua wanita-wanita cantik yang pernah deket atau mungkin dideketin sama Raffi emang nggak enak banget gigi ini kan susah oke gimana sih? yang paling serius dideketin tuh gigi cek gue eh tapi Raffi udah berapa lama sih sebenernya Raffi tuh usaha untuk ngedeketin gigi karena kan nggak pernah ada yang tau pasti loh iya orang aku aja nggak tau tuh kan udah berapa lama Raffi pasti tau nih lupa soalnya tapi berarti udah lama banget enggak kok enggak baru enggak kena punya pacar kemarin sebelum puasa sebelum puasa kok sebelum puasa nah lu tau lu udah ga nih tau mas saya nah kalau Gading ngeliat Raffi sama eh usahanya Raffi mendapatkan gigi eh iya tau mendapatkan gigi seperti apa sih kalau mas Gading melihat? bagusnya diterusin aja atau enggak tunggu dulu tangan aja dulu nanti kita akan lihat dulu pengakuannya seperti apa ah tenang dulu ya jangan kemana-mana tetap di ZOIMA 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 makanya dia lagi ngobrol sama desuita diajakin ngobrol diam dulu gua lagi ngobrol jadi itu judes diam dulu lagi ngobrol eh Raffi tanya dulu nih ke Gading nah coba Raffi nih baiknya nerusin ga? ngejar-ngejar bapak temen saya bukan? oh kita ngejar relax 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 apaan? tadi kencang-kencing mulu relax dorong mah di pilihan gimana nih? gimana nih? mas sebenernya Raffi sangat berharap ya bapak lihat makasanya aja jangan lihat kesana sebenernya Raffi kenapa? dia sangat mengharapkan gigi eh itu jawaban dari Gading nih gua tanya sama lu Jip pernah gak ngeliat Raffi Ahmad sedih? pernah? pas kapan? gua lagi jalan nih naik mobil kan lu jalan depan naik mobil sih? jalan 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 oke saya nyetir paca bebe nih gimana ya Gigi balesnya singkat jelas padat begini katanya oke ditanya banyak oke doang tapi dia sayang katanya coba sayang tuh apa sih? sayang tuh apa sih? sayang apa Tupi? siapun dia kalau misalkan gigi gak balesnya yang singkat iya langsung putus asa tapi bukan putus asa maksudnya ya kayak lemes langsung lemes tapi kalau gigi jawab oh dia semangat semangat sampe kebawah di lokasi syuting loh gimana kalau dia Raffi SMS banyak gigi jawabnya oke cuman gitu doang di lokasi syuting dia ini berarti ini adalah mood boosternya Raffi iya kalau cuman masa Gigi? ya mungkin eh aneh siapa itu kok aneh? aneh bukan di EKS aneh dipecat di EKS dia kan dulu di Soeima Raffi mungkin ada yang mau disampaikan sama Gigi mungkin ditembak disini juga gak apa eh Raffi mau dateng aja ga Raffi mau ditangkap aja katanya sama mamanya gigi ya mau dateng langsung ya mamanya gigi enggak ah betet iya tadi katanya kita mau closing nih sel jangan lupa rencana kita ada rencana sama dia loh lu mah bukan sama dia ada rencana jadi kalau sama entel deketnya ada rencana ada kerjaan jadi kalau gigi beda oke kalau sama Mika tambahnya ngelain lagi ya iya udah itu jangan suka gosip dong terus udah ini ada gigi disini mau ngomong apa kalau ini paling serius sama gigi bener sama saya tau mana ada apa ada apa saya juga tau ada apa digituin kan langsung ciut enggak usah ciut enggak usah ciut enggak usah ciut enggak usah ciut ya emang dingin iya Evi Evi Aki itu Aki baik banget loh Aki tadi ngobrolin sama orangnya baik nih gue alhamdulillah nanti kealaman alhamdulillah baik sekeluarga baik semua alhamdulillah jadi apa yang mau disampaikan ini kalau dibay bay bales bukan dibales sama dia sama iya ini nulisnya yang panjang kalau cuman pengen bang enggak maksudnya gini ini ngomong nih ngomong nih enggak ditanya dong udah habis musing-musing jangan lakukan saya karena tinggal aku dan kesombongan saya disini kamu pernah bisa rasanya cinta aku seperti gila berharap kamu cinta aku nanti saja kamu mau bicara dengarkan aku sekali saja jangan begini kalau kau tak cinta sampai kapan ini terus terjadi haruskah ku simpan simpan perasaan dalam hati tapi kamu akan terjadi aku segala dan aku mau dua kita == Sampai jumpa Sila Sampai jumpa Widak